Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview water purifier ya. Jadi water purifier ini dia digunakan untuk menyaring dan memurnikan air Anda ya. Kita akan unboxing dulu seperti apa dia. Jadi bentuknya seperti ini, dia air purifier ini. Kita akan coba ntar dari sini dia masuk. Kita bisa mengatur dari sini apakah kita mau direct airnya langsung keluar ke sini. Di sini ada filternya juga atau kita mau melewat filter air ini ya. Jadi filter air ini berfungsi, ini lebih bersih untuk mencuci peralatan dapur dan makanan. Yang cocok untuk ditaruh di dapur atau di tempat lain yang Anda ingin biar airnya lebih bersih. Jadi SWS Tech ini catridge, keramik, penyaring dan penjernih air untuk lingkungan rumah dan kantor ya. Jadi switchnya antara air yang akan disaring atau kerang. fleksibel ya, jadi kalau pemainnya mampet, kita bisa gunakan direct dia di sini. Jadi dia ada pengaturannya di sini ya, switchnya ya. Jika bagusnya lagi dari kertas ini, kita bisa membersihkan dia ya. Kita bisa membersihkan karena dia terbuat dari keramik. Oke, kita akan buka. Di sini dia ada segelnya nih. Dia ada segelnya. Kita akan buka dia. Nah, seperti ini dia ya. Dalamnya itu dia ada keramik ya. Jadi, cara membersihkannya juga gampang. Di sini dia ada sealnya ya. Sealnya sampai hilang, biar dia nggak bocor ya. Oke, kalau ini kotor tinggal disiram aja air, dibersihin, disikat dengan sikat halus. Bisa dipakai ulang kembali ya. Jadi, caranya dimasukin ke dalam. Iminya diputer, dipasang. Dan, alatnya sudah siap dipakai ya. Di samping itu, di sini juga ada beberapa konektor ya. Beberapa konektor tergantung dari keram air kita ya. Kalau di sini, setengah in. Bisa langsung dipakai. Kedika keram anda udah keluarnya setengah in ya. Kalau nggak, bisa menggunakan beberapa konektor. Jadi, disesuaikan aja dengan keram anda ya. Jadi, keuntungan dari keram air ini, dia sangat mudah dipunakan dan sangat fleksibel ya. Kalau filter air biasanya itu, dia hanya satu arah. Kalau ini, kita bisa mengatur ya. Kita punya airnya yang itu, kita mau direct melalui sini atau kita ingin menggunakan filter. Jadi, di sini ada dua salurannya ya. Ini yang direct, udah ada filternya juga. Dan ini yang direct, menggunakan ceramic filter ya. Jadi, klip itu mengatur dari sini. Oke. Sekarang kita akan coba filternya seperti apa setelah dipasang ya. Oke. Oke, guys. Demikianlah review dari kami, Ronatec. mengenai water purifier. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika anda ingin menanyakan seputar water purifier ini ya. Harganya itu sekitar Rp40.000. Keywordnya jangan lupa transparan water purifier SWS ya. SWS, water purifier dia akan muncul. Jadi, anda bisa pilih linknya ya. Mencari ini apa, dia punya keywordnya itu transparan water purifier ya. Harganya itu sekitar Rp40.000. Oke, sekarang kita akan pasang filter ini. Ya, di dapur. Kita buka dulu ini. Nah, ini kebetulan ini setengah ini ya. Jadi, dia langsung masuk aja nih. Tinggal diputar aja ya. Ini ada kendor. Artinya, sealnya belum dipasang ya. Sekarang sealnya ada di sini. Tinggal ambil sealnya satu. Kita pasang dia. Dan pasang kembali. Oh, asik. Terus dua nih buat ini. Pasang saya block off. Oke, jadi sekarang ini udah kepasang. Kita akan coba. Ini dia. Dia langsung ke filter ya. Kalau ininya udah kotor. Selami filternya. Kita bisa direct dia ya. Dengan cara memutar ini. Jadi, ini direct nih. Dia direct langsung. Ampam melalui filter. Ini melalui filter nih. Jadi, semuanya air yang keluar dari kelang ini. Di filterin. Dengan menggunakan. Ceramic filter. Oke. Ini suite-nya ya. Ini suite-nya. Mungkin ada toko lain yang jual lebih murah. Anda bisa searching di Tokopedia. Atau di mana aja. Bisa searching. Mengenai barang-barang ini. Ya, bisa cari yang mana lebih murah. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Sub indo by broth3rmax